Ya, jadi selama proses deportasi ini, gak jarang orang-orang Armenianya tuh malah dieksekusi. Jadi Turki tuh sikapnya, iya, emang orang gua ada yang ngebantai orang Armenia. Tapi kita... Kali ini gue mau bahas salah satu peristiwa yang terjadi di era Perang Dunia 1. Peristiwa yang sama banyak pihak dikategorikan sebagai genosida. Bahkan banyak dibilang ini tuh jadi salah satu peristiwa pembantaian terburuk yang terjadi sebelum Holocaust lho. Ada yang bisa nebak gue mau bahas apa? Iya, kali ini gue mau bahas pembantaian orang-orang Armenia yang dilakuin sama Ottoman. Dan ini yang menarik, walaupun banyak bukti yang nyebut kalau peristiwa ini merupakan genosida. Tapi Turki sama beberapa negara lain, termasuk Israel, mereka tuh malah gak ngakuin peristiwa ini sebagai genosida. Kayak Turki tuh ngakuin peristiwanya ada, tapi menurut mereka itu bukan genosida. Tapi kenapa ya peristiwa ini bisa terjadi? Dan kenapa ada negara lain selain Turki yang nolak peristiwa ini disebut sebagai genosida? Nolak peristiwa ini disebut sebagai pembantaian besar-besaran buat ngebersihin etnis. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pembantaian orang-orang Armenia oleh Ottoman. Salah satu pembantaian terburuk yang pernah dilakuin sama Turki. Ini benar genosida apa bukan nih? Di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tau, Armenia sekarang, dia tuh kan negara di Asia Barat yang relatif punya teritori kecil ya. Tapi ternyata zaman dulunya, nama Armenia tuh justru dipakai buat merujuk ke wilayah yang relatif luas. Nama Armenia sendiri pertama kali dipakainya tuh sama kekaisaran Arkemenid di sekitar abad ke-5 sebelum masehi. Dipakai buat merujuk ke wilayah yang sekarang jadi negara Armenia, sebagian besar wilayah timur Turki, Azerbaijan, sama wilayah utaranya Iran. Ya kurang lebih kayak ginilah perbandingan wilayah Armenia yang dulu sama sekarang. Yang merah tuh wilayah Armenia zaman dulu, yang kuning itu yang sekarang. Ini kan jauh banget ya bedanya ya. Terus wilayah Armenia juga sempat berdaulat dan berdiri jadi kerajaan sendiri. Kerajaan Armenia di sekitar abad ke-2 sebelum masehi. Tapi karena wilayah mereka yang luas dan strategis banget kan, jadinya Armenia tuh sering banget jadi inceran kerajaan-kerajaan lain. Kayak kerajaan Yunani, Romawi, Bizantium. Ya pokoknya banyak lah yang ngincer mereka. Terus waktu agama Kristen mulai muncul, Armenia tuh jadi salah satu tempat di mana agama Kristen berkembang. Bahkan gereja apostolik Armenia, itu tuh jadi salah satu entitas kekristenan tertua di dunia loh. Terus abis itu wilayah Armenia yang sempat kepecah-pecah, itu kemudian berhasil nyatu lagi di era Kula Faurasidin, yang terus dilanjutin lagi sama dinasti Umayya. Terus dalam perkembangannya, Armenia berubah jadi principality, berubah jadi kepangeranan otonom yang diakuin sama dinasti Umayya sama Bizantium. Dan walaupun sempat beberapa kali ada pergantian kekuasaan, tapi bisa dibilang wilayah Armenia tuh emang udah dari lama jadi wilayah otonom di bawah dinasti Islam. Termasuk waktu kemudian, Ottoman sama dinasti Syafawid berkuasa di wilayah Armenia di abad ke-16. Dan disitu mereka ngebagi wilayah Armenia jadi dua nih, jadi Armenia Timur sama Armenia Barat. Nah kalau menurut Britannica, walaupun sering ganti-ganti penguasa, tapi identitas Armenia dari dulu tuh emang selalu bisa dipertahanin. Karena ikatan komunal masyarakatnya yang kuat banget. Jadi karena masyarakatnya solid, mau mereka dikuasain siapapun, mau mereka jadi wilayahnya kerajaan manapun, identitas mereka tuh tetap nggak hilang. Ditambah lagi di era Ottoman, disana tuh ada satu kebijakan otonomi yang disebut sistem milet. Sistem dimana kelompok-kelompok minoritas tuh bakal dikasih hak otonomi buat ngembangin aturan mereka sendiri. Makanya waktu itu walaupun ada di bawah kekuasaan dinasti Islam, tapi orang-orang Armenia tuh tetap banyak yang meluk Kristen, dan gereja apostolik Armenia juga bisa tetap eksis waktu itu. Nah ini kan sebenernya bagus ya. Tapi sayangnya walaupun udah ada sistem milet ini, bisa dibilang kehidupan orang-orang Armenia yang basicnya emang minoritas tuh ternyata tetap tertindas. Jadi gini, masih menurut Britannica, wilayah-wilayah yang dihuni sama orang-orang Armenia tuh adanya di Anatoli Timur, yang mana di wilayah itu didominasi sama etnis Kurdi, yang seringkali dapet keistimewaan karena identitas keislaman mereka. Makanya sering banget waktu itu kalau ada apa-apa, keputusan pengadilan tuh cenderung memberatkan orang-orang Armenia dan berpihak ke orang Kurdi. Makanya nggak heran kalau akhirnya orang-orang Kurdi tuh jadi sering mendiskriminasi orang-orang Armenia. Terus selain di kawasan Anatolia Timur, sebagian kecil orang Armenia yang beruntung juga banyak berperan di sektor perdagangan dan keuangan Ottoman secara umum. Dan buat orang-orang Armenia yang nasibnya lebih beruntung ini, mereka tuh bisa hidup jauh lebih layak di kota-kota pelabuhan ya, bahkan sampai di ibu kota kerajaan di Istanbul. Ya, bisa dibilang sekelompok kecil orang Armenia yang sukses banget ini tuh mirip kayak kelompok Yahudi di Eropa lah, yang emang dikenal sukses berdagang atau kerja di sektor-sektor keuangan yang pastinya vital banget. Dan akhirnya, sama kayak nasib banyak minoritas lain di dunia, kesuksesan orang-orang Armenia yang sebagian kecil ini, ini malah nimbulin kebencian dari kelompok mayoritasnya. Pada iri yang mayoritas jadinya. Makanya jadinya banyak muncul narasi-narasi yang bilang kalau orang-orang Armenia tuh pencuri dan mereka bakal manfaatin posisinya buat kepentingan pribadi. Narasi-narasi kayak gini tentang orang-orang Armenia tuh nyebar luas tuh di sekitar abad ke-19. Dan ya, ini juga yang kemudian jadi cikal bakal peristiwa pembantaian yang mau kita bahas. Ini, mayoritas emang ya nggak di mana-mana ya kelakuannya ya. Nah, ngeliat sodara sebangsanya yang ada di Turki ngalamin tindakan-tindakan diskriminatif dan dapat narasi-narasi negatif juga tadi kan? Karena mereka ngerasa prihatin ngeliat ini, akhirnya kelompok pemuda di Armenia Timur yang waktu itu dapet pengaruh dari Rusia, mereka nih mulai nyari cara biar bangsa Armenia bisa merdeka. Dan atas dasar motivasi inilah, akhirnya lahir tuh dua partai revolusi pemuda Armenia. Ada Hencak sama Desnak Sutyun. Dua-duanya nih lahir di akhir tahun 1880-an. Dan sama kayak gerakan-gerakan revolusi lainnya, dua partai revolusi ini juga, mereka ngelakuin aksi-aksi buat ngelawan Ottoman. Aksi-aksi yang kemudian sama pihak Ottoman dianggap sebagai upaya separatis. Upaya pengen misahin diri. Upaya pemberontakan. Bahkan dua partai ini, dua kelompok ini, mereka nggak ragu loh buat berperang di kubur Rusia yang waktu itu bisa dibilang lagi musuhan sama Turki. Jadi ya di tahun-tahun ini mulai ada perlawanan nih dari orang-orang Armenia. Walaupun ya nggak semuanya ya. Soalnya ternyata, walaupun ada masyarakat Armenia yang tergerak buat ngelakuin revolusi, tapi kebanyakan dari mereka ternyata tetap milih buat loyal sama Ottoman loh. Ini kan pilihan yang cukup mengerankan ya. Katanya mereka dipindah. Tapi kok malah banyak yang nggak mau revolusi? Malah banyak yang pengen tetap stay sama Ottoman? Tetap stay sama Turki? Iya, kok malah pada gitu? Nah ini kalau menurut history disebut, jadi walaupun komunitas Armenia di Ottoman sering dapat perlakuan nggak mengenakan, tapi di sisi lain ternyata komunitas Armenia di sana tuh bisa dibilang ngalamin perkembangan pesat di masa Ottoman. Termasuk yang gue bilang tadi, mereka jadi bisa punya kerjaan yang lebih bagus. Ya, walaupun ini nggak semuanya ya. Tapi ya tetap jauh lebih baik lah secara overall kehidupan mereka. Jadi mereka yang milih stay sama Ottoman tuh, mereka tuh mikirnya tuh kayak, yaudahlah nggak apa-apa, di luar kita tertindas. Tapi kan hidup kita jadi lebih oke. Banyak dipercaya itu alasannya. Padahal di saat bersamaan, gara-gara kelompok Armenia ini terlalu berkembang, di sana jadi muncul kecemasan kalau orang Armenia berusaha ngancurin kedaulatan Ottoman. Intinya ya tadi, di sisi lain banyak pihak-pihak yang iri ngeliat kesuksesan orang-orang Armenia. Banyak pihak-pihak yang nggak ikhlas nih. Nah, masih menurut histori, bibit kebencian orang-orang Ottoman ke orang Armenia yang udah lama kependem, akhirnya pecah di tahun 1894. Waktu itu masyarakat Armenia di kota Sasun, mereka nolak bayar pajak, karena menurut mereka itu terlalu berat. Dan penolakan ini dianggap sebagai perlawanan, dianggap sebagai pemberontakan, yang sama pihak Ottoman kemudian dibalas dengan pembantaian ribuan orang Armenia di kota Sasun. Dan walaupun sempat dapet kecaman dari dunia internasional, tapi kecaman ini malah ngebikin otoritas Ottoman sama masyarakatnya, jadi makin marah dan benci ke orang-orang Armenia. Bahkan satu tahun setelahnya, waktu masyarakat Armenia di kota Istanbul lagi ngegelar demo buat nuntut hak mereka, di situ pemerintah Ottoman malah ngebalas dengan ngelakuin pembantaian besar-besaran ke komunitas-komunitas Armenia. Dan ini terus berlanjut sampai tahun 1896. Dan rangkaian pembantaian dari tahun 1894 sampai 1896 inilah yang akhirnya dikenal dengan nama pembantaian Hamidian. Merujuk nama Sultan Ottoman waktu itu, Sultan Abdul Hamid II. Peristiwa ini sendiri diperkirakan menewaskan antara 100.000 sampai 300.000 orang Armenia. Banyak juga ya. Terus 13 tahun kemudian, di tahun 1909, ada pecah rusuhan di kota Hajin sama Adana, yang berakhir dengan tewasnya puluhan ribu orang Armenia lagi. Dan kalau lu pikir peristiwa-peristiwa barusan tuh udah bagian terburuknya, belum, itu baru awal. Bahkan masuk ke pembantaian utamanya aja, belum tadi tuh. Belum, kita belum masuk ke peristiwa yang dianggap genosidanya tuh, belum. Soalnya peristiwa utama genosida orang-orang Armeniannya baru berawal dari keberhasilan revolusi Turki Muda di tahun 1908. Revolusi apalagi tuh? Kalau menurut histori, revolusi Turki Muda ini tuh simpelnya gerakan revolusi yang nuntut di bubarinnya sistem monarki absolut di Ottoman. Dan mereka juga nuntut dibalikinnya sistem konstitusional. Nah, waktu itu awalnya gerakan ini tuh udah pendukungan dari banyak kalangan, termasuk dari kelompok-kelompok minoritas kayak orang-orang Armenia. Cuma sayangnya abis itu, abis revolusinya berhasil, Turki Muda ini malah kepecah jadi dua golongan. Golongan yang pro-liberalisasi dan desentralisasi sama golongan nasionalis dan pro-sentralisasi. Ya, intinya yang satu liberal, yang satu nasionalis lah. Oh iya, karena udah kena revolusi, jadi waktu itu Ottoman ini sistem negaranya udah bukan monarki absolut lagi ya. Makanya Sultan Ottoman waktu itu banyak dianggapnya dia ini udah gak punya power lagi, walaupun ya masih ngejabat sebagai sultan. Dan pemerintahannya sendiri bisa dibilang waktu itu mereka tuh disetir sama Committee of Union and Progress, atau CUP. Dan CUP ini, mereka nih salah satu kelompok Turki Muda yang punya ideologi yang sangat-sangat nasionalis. Dan yaudah, karena basicnya emang udah nyetirin pemerintah Turki kan, akhirnya di tahun 1913, CUP secara resmi mereka ngambil alih kekuasaan dan ngeberlakuin sistem satu partai. Dan CUP ini juga lah yang kemudian sama banyak pihak dianggap jadi dalang terjadinya pembantaian ke orang-orang Armenia. Dalang genosidanya sama banyak pihak dianggapnya mereka nih. Jadi kayak yang kita tahu, di awal abad ke-20 kan banyak banget perang ya. Dan Turki sendiri, Ottoman sendiri, mereka juga terlibat di beberapa perang besar. Kayak Perang Balkan sama Perang Dunia I. Dan Turki yang waktu itu dipegang sama CUP, mereka nih bisa dibilang banyak ngalamin kegagalan di berbagai front. Misalnya kayak di Perang Balkan aja. Di situ, kekalahan yang dialamin sama Turki tuh ngebikin banyak wilayah mereka di Balkan akhirnya lepas. Terus pas Perang Dunia I juga, Turki yang satu kubu sama Jerman dan Austria-Hungaria itu juga sama tuh. Sama-sama ngalamin kekalahan. Khususnya dari Rusia. Dan di kekalahan-kekalahan ini, baik di Perang Balkan maupun di Perang Dunia I, pihak CUP itu selalu ngejadiin orang-orang Armenia sebagai kambing hitam. Mereka nuduh Dasnak, salah satu partai revolusi Armenia tadi, sebagai biang kero kekalahan Turki dari Rusia. Apalagi sebelumnya, CUP itu sempat minta ke Dasnak buat ngeyakinin orang-orang Armenia biar ada di kubu Turki. Tapi Dasnaknya justru bilang ke orang-orang Armeniannya buat perang ngebela negara tempat tinggal masing-masing aja. Jadi sama Dasnak disuruhnya orang Armenia yang tinggal di Turki ya bela Turki, orang Armenia yang tinggal di Rusia ya bela Rusia. Udah gitu aja jadi, bela tempat tinggal masing-masing aja. Eh, tapi apa yang disampaikan sama Dasnak ini malah dianggap penyianatan sama CUP. Dan akhirnya ya, berujung dimulainya pembantaian besar. Oke, kita masuk ke pembantaian besarnya. Jadi di pertempuran Cari Kamis yang berlangsung dari bulan Desember 1914 sampai bulan Januari 1915, disitu karena faktor buruknya kepemimpinan militer Turki dan kondisi lingkungan yang ekstrim di musim dingin, gara-gara itu pihak Turki tuh jadi gagal menekan Rusia. Dan bukannya introspeksi, kayak biasa mereka malah jadiin tentara Armenia sebagai kambing hitam. Disitu mereka mulai tuh ngelucutin tentara Armenia dan ngebunuh-bunuhin mereka dengan alasan orang-orang ini yang bikin Turki kalah perang. Nah, dari situ merembet tuh mulai tuh tentara-tentara Turki ngelakuin pembantaian ke orang-orang Armenia di kampung-kampung deket arena perang. Di wilayah yang deket sama perbatasan Rusia. Nah, disini orang-orang Armenia nggak terima dong dibalas sama mereka serangannya. Tapi ternyata serangan balasan ini malah jadi alasan Turki buat makin mempersekusi orang-orang Armenia. Kayak misalnya Kotavan yang jadi salah satu basisnya orang-orang Armenia. Nah, itu dikepung tuh. Terus pemukiman-pemukiman Armenia di sekitar situ juga dihancurin dan masyarakatnya dibunuh. Bodo amat mau mereka terbukti terafiliasi sama Rusia atau enggak selama lu orang Armenia bunuh udah. Bahkan disini Talat Pasha, salah satu petinggi si YUPI, dia juga merintahin penangkapan tokoh-tokoh dan intelektual Armenia yang ada di Istanbul. Dan kemudian yang ditangkep-tangkepin ini mereka dieksekusi satu-satu nih. Terus, selain para pemberontak Armenia yang pastinya bakal langsung dihantem, di pertengahan tahun 1915, orang-orang Armenia lainnya juga dideportasi paksa ke kamp-kamp konsentrasi di wilayah selatan. Bahkan disini pemerintah Turki sampai ngeluarin aturan baru terkait legalisasi deportasi. Dengan alasan, karena orang-orang Armenia ini tuh udah mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Nah, disini sebenernya deportasi ini tuh diawasin langsung sama pejabat-pejabat dan aparat Turki ya. Tapi ya, ternyata tetap, ujungnya tetap malah jadi pembantaian orang-orang Armenia. Ya, jadi selama proses deportasi ini, nggak jarang orang-orang Armenianya tuh malah dieksekusi. Baik sama para aparat maupun sama masyarakatnya. Ini, gila kan? Udah mau dideportasi ke kamp konsentrasi loh mereka loh. Tetap aja dihantem. Dan walaupun akhirnya banyak juga yang berhasil sampai di kamp konsentrasi dengan selamat, tapi penderitaan mereka tuh belum berhenti sampai di situ. Soalnya kondisi kamp konsentrasi yang buruk banget tuh akhirnya malah ngebikin banyak orang Armenia ini tewas karena kelaparan. Nah, buatan deportasi ini, ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun sampai tahun 1916. Dan rangkaian peristiwa pembantaian selama deportasi ini diperkirakan menewaskan antara 600 ribu orang sampai lebih dari 1 juta orang. Wah, setahun doang loh. Segitu banyak korbannya. Dan ini belum ditambah sama korban-korban dari peristiwa sebelumnya ya. Nah, yang menarik nih, peristiwa pembantaian orang-orang Armenia yang dilakuin sama Turki ini sendiri tuh sebenernya nggak disangkal sama pemerintah Turki. Mereka ngakuin ada, peristiwa pembantaian tuh ada. Tapi kalau dibilang Turki melakukan genosida ke orang-orang Armenia, itu baru tuh mereka selalu menyangkal. Buat Turki enggak, pembantaian yang dulu mereka lakukan tuh itu levelnya nggak nyampe genosida. Jadi kalau menurut pemerintah Turki, selama periode memberuknya konflik antara Turki sama Armenia di tahun 1912 sampai 1922, diperkirakan ada total 3 juta korban tewas. termasuk di sini orang-orang Turki, Kurdi, Yahudi, dan pastinya Armenia. Jadi kalau semua korban tewasnya digabungin, nah itu ada 3 juta tuh. Dan Turki juga bilang selain Armenia-nya yang banyak dibantai, di sisi lain, jumlah masyarakat non-Armenia yang jadi korban serangannya Armenia juga nggak kalah banyak. Jadi Turki tuh nganggepnya iya orang-orang Armenia tuh banyak yang tewas gara-gara Turki. Tapi orang Turkinya juga banyak yang tewas gara-gara Armenia. Terus Turki juga nyebut kalau sebelum peristiwa itu pecah, semua masyarakat, baik itu Turki, Kurdi, Yahudi, ataupun Armenia, mereka tuh semuanya tuh hidup dengan rukun. Nggak ada masalah sama sekali. Baru bener-bener ada masalah tuh pas konfliknya membesar, kalau konfliknya nggak membesar ya masih rukun-rukun aja pasti semuanya. Menurut Turki begitu. Dan kalau dari sudut pandangnya Turki sendiri, konflik ini tuh kan mulai munculnya kan sejak lahir kelompok revolusi ya. Atau dalam hal ini dua partai revolusi pemuda Armenia tadi. Hencak sama Dasnak tadi. Yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Makanya harus diberantaskan. Nah disini Turki yakin kalau kelompok revolusi Armenia nggak pernah ada, ya nggak akan pernah ada juga konfliknya. Nggak akan ada tuh pembantaian. Dan sikap Turki ini diperkuat sama pendapat banyak sejarawan. Salah satunya Norman Stone. Sejarawan Inggris yang nyebut kalau kelompok-kelompok revolusi ini tuh emang terbukti punya aliansi dan ngasih dukungan ke pihak Rusia. Yang waktu itu jadi musuhnya Turki. Terus setelah konfliknya meredah, pemerintah Turki juga kan langsung ngakuin kesalahan mereka. Dan mereka mutusin buat ngeksekusi aparat-aparat dan pejabat-pejabat yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan dan pembantaian selama proses deportasi. Jadi Turki tuh sikapnya, iya emang orang gua ada yang ngebantai orang Armenia. Tapi kita udah tanggung jawab nih. Orang-orang yang terlibat semuanya udah kita eksekusi. Sementara para pelaku pembunuhan orang-orang Turki dan Kurni dari pihak Armenia sama Rusia itu gak pernah ada yang dieksekusi sama sekali. Bener-bener gak ada bentuk tanggung jawabnya dari pihak mereka. Jadi Turki tuh kayak ini, gue aja udah tanggung jawab nih. Semua yang terlibat udah kita eksekusi nih. Dari pihak lu tanggung jawabnya mana? Lu juga kan ada ngebunuh orang-orang gua. Kok diem aja? Gak ada yang ditangkap sama sekali? Turki ngerasanya gitu. Jadi ya atas alasan-alasan inilah makanya Turki selalu nolak kalau peristiwa ini dianggap sebagai genosida. Nah yang menarik lagi nih ternyata selain Turki ada juga Inggris sama Israel yang ikut nolak nyebut peristiwa itu sebagai genosida. Wah, tumben-tumbenan nih. Kenapa mereka ikut nolak? Jadi kalau menurut Dr. Hayathan Cohenianer rocak pakar kajian Turki di Moshe Dayan Center di Tel Aviv dia bilang walaupun Israel sama Turki itu seringkali berseteru dan bersih tegang tapi buat Israel Turki itu tetap salah satu mitra yang menguntungkan. Nah karena punya kepentingan kan nih Israel ke Turki jadi ya pilihan mau ngakuin pembantaian Armenia ini sebagai genosida atau bukan tuh bakal punya dampak serius ke relasi Israel sama Turki. Kalau Israel ngakuin itu sebagai genosida takutnya ke depannya malah jadi renggang kan hubungan mereka sama Turki kan. Takutnya hilang nih potensi cuannya ntar. Dan ya alasan yang sama juga dipakai sama Inggris buat nolak nyebut peristiwa pembantaian orang Armenia ini sebagai genosida. Apalagi kalau menurut The Guardian hubungan antara Inggris sama Turki itu terlalu penting. Makanya walaupun secara etika Inggris ngerasa tindakan ini jelas-jelas genosida tapi mereka tetap nggak mau nyebut peristiwa ini sebagai genosida. Dan ya dari pihak Turkinya sendiri kan mereka juga nggak pernah nyangkal peristiwa ini kan. Ya cuma mereka nggak mau nyebut ini sebagai genosida aja udah. Diakuin itu ada peristiwa yang diakuin tapi menurut mereka itu bukan genosida. Nah kalau menurut itu sendiri gimana nih? apakah peristiwa ini layak disebut genosida? Atau ya istilah pembantaian aja udah cukup buat mengembarkan kengerian dan kekejamannya? Yang mana nih? Silahkan komen. But I also wish to say that we have to consider that Armenians also killed Turks and Turks. Many historians acknowledge that Armenians died but argue is not genocide as it is being portrayed by the Western media. Oke sekian terbingungin kali ini tentang pembantaian orang-orang Armenia oleh Ottoman oleh Turki. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah atau lu mau nanya atau lu mau nambahin enggak di video bisa tulis di komen kita diskusi kayak biasa sekian lagi thank you nonton jangan lupa like, comment, subscribe bye 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 bye